Oke teman-teman selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dimanapun teman-teman semua berada Kali ini saya akan share tips tentang memindahkan beberapa settingan dari hp xiaomi Jadi ke xiaomi yang lain Jadi kebetulan kali ini saya ada titipan dari saudara ya Ini dia titip ganti untuk upgrade hp dia menggunakan Redmi 3 Pro sudah cukup lama ya Ini dia pakai mulai tahun 2015 atau 2016 saya lupa ya Keluhannya ya tentu sudah mulai lemot terus internal storage yang 32GB ini mulai terisi full ya Dan baterainya baterainya ini sangat 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 ngedrop sudah Jadi cepat sekali sehari mungkin ngecas gak dipakai pun 2-3 kali Nah setelah dengan budget 2,5 juta kita rembukan segala macem Kita memutuskan upgrade ke Redmi Note 10 yang versi 5G Tapi dengan RAM 4 dan internal storage 128 Saya kira sudah cukup lah ya untuk beberapa tahun ke depan dengan internal storage 128 Nah lalu tentu kalau kita upgrade hp Sebisa mungkin kita pengen semua settingan dari hp yang lama masuk ke hp yang baru ya teman-teman Jadi mulai dari settingan home screen settingan call history dan segala macem Nah gimana caranya dengan hp Xiaomi ini tonton terus dan simak di video kali ini Oke kita kembali lagi Jadi yang pertama teman-teman perlu siapkan Terserah mau diberikan microSD atau enggak dari internal storage pun juga bisa Jadi di semua hp Xiaomi setau saya ya teman-teman kalau misalkan masuk setting Nanti ketik aja disini backup Nah backup dan reset Nah ini teman-teman masuk ke lokal backup Nah teman-teman tinggal centang atau checklist Apa aja yang mau di backup Misalkan disini saudara saya ini pakai cuma WhatsApp Peduli lindungi My Telkomsel dan Ini saya kurang paham ya Nah lalu di bagian sistem teman-teman bisa lihat browser Setting, wifi setting, security, block list, call history dan lain sebagainya Nah Kalau menurut saya Yang di bagian WA Peduli lindungi nanti Kita bisa ikutkan dengan WhatsApp ini Lewat google drive Kalau peduli lindungi tinggal kita login ulang Begitu juga My Telkomsel Nah kendalanya tentu di bagian browser Biasanya mungkin untuk teman-teman yang dipakai kerja Lalu call history, kontak dan mail dan lain sebagainya Dan SMS mungkin Karena ada beberapa orang yang masih sampai detik ini menggunakan SMS Nah gimana caranya Jadi teman-teman tinggal centang semua yang ini Di bagian sistem ini ya Lalu tinggal teman-teman tekan backup Karit Nah tinggal tunggu aja Proses backing up ini berjalan sampai 100% Kita tunggu ya Nah oke Setelah kondisi 100% Backup tertulis complete Lalu kita finish aja Nah teman-teman tinggal cek di bagian file manager Lalu cek disini Nah di bagian internal storage Teman-teman tinggal cek aja di bagian MIUI Backup All Backup Nah ini terlihat Jam ketika kita backup 12.48 Lewat 57 detik Di tanggal 26 September hari ini Saya bikin video 2021 Nah ini kita cek aja Nanti akan muncul Sistem launcher Mail Kontakt dialer Notes dan lain sebagainya ya Nah ini nanti Teman-teman tinggal pindahkan satu folder ini Persis ke Sini Boleh lewat komputer Boleh lewat Mi Mover Atau kabel data OTG Terserah teman-teman Nanti akan saya beritahu disini Nah setelah kita backup semua Untuk memastikan settingan home screen ini Persis yang sama dengan ini HP yang lama ke HP yang baru Teman-teman pastikan juga Di bagian Mi Cloud Sebentar saya cek dulu Mi Cloud Mi Cloud Nah pastikan Mi Cloud nya sudah aktif ya teman-teman Di Nah ini Home screen backup Nah seperti ini Kalau teman-teman belum aktifkan Takutnya nanti Ketika pindah Ke HP yang baru HP yang baru Home screen nya Masih ngaco ya Nah tentunya Itu akan pekerjaan lagi Untuk kita Jadi langkah lebih baik Teman-teman Back up juga Home screen nya Nah setelah Kita Setting semua Oke Lalu kita masuk di HP yang baru Nah lalu di HP yang baru Teman-teman tinggal Buka aja Di bagian File manager Ya ini Ini saya simulasikan aja Jadi Saya simulasikan Ketika kita sudah buka file manager Kita buka di bagian internal storage Internal storage Lalu teman-teman cek MIUI Ada folder backup All backup Nah teman-teman nanti tinggal pindah dari sini ke sini Ini sebelum video ini dibuat Sebetulnya saya sudah Masukkan backup nya Nah ini Harus dengan folder Yang sama ya Kurang lebih Supaya Nanti teman-teman bisa Terdeteksi Ketika kita mau Restore Seperti ini ya Sudah 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 Bisa terlihat semuanya Lalu tinggal kita masuk ke Bagian setting Kita Restore Seperti ini Nah ini untuk home screen nya ya Untuk home screen nya Kemarin malam sudah saya backup Tinggal di restore Maka home screen akan Kembali Seperti settingan di Apa HP yang lama Nah kita lalu masuk Backup and restore Mobile device Nah Ini kita masuk bagian restore Nah ini akan ke detect Tanggal Folder Sesuai yang tadi Teman-teman sudah pindah Nah ini asumsi Saya masukkan tadi malam ya Nah ini ketika Kita klik Akan ada Sistem data Nah ini Menurut saya Tidak perlu ya Terlalu Banyak Menurut saya Yang cukup ya SMS Kontakt Call history Ini aja Dikit Cuman 380 byte Tinggal tinggal Teman-teman klik Tab restore Lalu semuanya Akan Pindah Kesini ya Jadi ini Saya perbandingkan ya Nah Ini karena ada beberapa Tambahan baru Jadi ada Youtube Gallery Setting Whatsapp Segala macem ya Ini Browsernya Kemarin memang Saya hapus Tapi tatanannya Sudah persis sama Nah musik Mi video Foto Sama persis Tidak ada perubahan Ya teman-teman Begitu juga Call history Nah kita Kita cek aja Ini Ini Apa Mungkin nanti Akan saya sensor ya Jadi Yang penting Intinya SMS Dan Bagian Phone Dan lain-lain Itu semua Bisa masuk sama ya Teman-teman Jadi ini sangat Memudahkan kita Pada prinsipnya Sebetulnya Konsep dari Mi backup restore ini Sama persis Dengan kalau teman-teman Pake di brand lain Semacam Samsung Samsung Tentu dengan Aplikasinya Yaitu smart switch Jauh lebih gampang Memang Jadi antar HP Tinggal dikonekkan Boleh wifi Secara wireless Ataupun kabel Ataupun Lewat Periperal yang lain Nah Begitu juga Di Xiaomi ini Juga disediakan Oke Mungkin Jika teman-teman Ada pertanyaan Ataupun Hal yang tidak jelas Boleh drop Kolom komentar Di bawah Kalau misalkan Teman-teman terbantu Bolehlah share Link video ini Ke teman kerabat Saudara Yang membutuhkan Tentang tutorial Video Memindahkan data Homescreen Terutama SMS Call backup Call story Dari HP Xiaomi Yang lama Ke HP Xiaomi Yang baru Teman-teman Oke Sampai sekian dulu Video kali ini Semoga teman-teman Selalu sehat Selalu semangat Dimanapun teman-teman berada Tau Data DER Sampai jumpa Tai Sampai jumpa selamat menikmati